Hai sobat-sobat watikwiku apa kabar ini saya mau buat video baca bareng novel api ana enbar saya bacanya di aplikasi kwiku ya sebelumnya saya sudah membeli di sini kalian bisa baca hebat Oke saya baca bab-bab judulnya surat perjanjian berata dikara Dharma ji ana merasa bangga dengan dirinya baru satu minggu saling mengenal seharusnya anak-anak sudah kenal teman sekelasnya ini sejak kelas 10 karena sudah bisa menyebutkan nama lengkap darah padahal sebelumnya mana bisa dia mengingat nama yang begitu rumuh nama itu dia sebut lagi sambil terheran-heran melihat sebuah bangunan besar dibalik gerbang yang sangat tinggi anak seharusnya ingat kalau sebagian siswa SMA Winata Bayangkara adalah anak-anak berotak pintar dengan sebedang prestasi dan sebagian lainnya adalah anak-anak dari keluarga terpandang yang punya uang sebagian membanggakan sekolah dan sebagian yang penting memberi sumbangan besar untuk sekolah sekarang anak tahu bagaimana dengan nilai rata-rata rendah barang bisa bersekolah di SMA Winata Bayangkara tentu saja karena Bara anak dari orang kau kamu yakin ini rumahmu tanya anak anehnya dia malah kelimpungan melihat Bara menekan tombol interpon di pagar rumahnya lalu cowok itu berbicara dengan seseorang di dalam sana aku tinggal di sini dari kecil tanpa merasa tersinggung Bara menjawab dengan sangat santai ayo masuk sebuah gerbang kecil di samping gerbang utama terbuka sendiri anak menyusul Bara masuk mereka melewati jalan setapak di antara taman dengan bunga berwarna-warni anak tak henti memandang keindahan taman yang sepertinya terawat baik hingga dia tidak sadar sudah sampai di teras pintu rumah ini terbuat dari jati ukurannya begitu besar dan berhias ornamen ala jawa sampai benar-benar memasukinya anak masih tidak menyangka Bara berasal dari keluarga yang punya rumah seperti ini secara tidak ketampangan maksudnya secara tampang Bara terbilang culun rambut berantakan kacamata besar dan super tebal lalu kenapa cuma berdiri di situ suara Bara membuat seluruh pikiran-pikiran anak biar anak sendiri tidak sadar sedang berdiri mematung di depan pintu jati tersebut seperti orang kebingung oh enggak gantian dia yang tampak beku akhirnya anak mengikuti Bara melintasi bagian-bagian lain dari rumah itu sambil telah semangkah anak merutuki dirinya dalam hati makan senang banget sih nak kayak nggak pernah ke rumah orang kaya aja padahal teman-temannya dia banyak kok yang orang kaya dari keluarga mampu pemain keusahaan sukses tapi dia jarang sekali main ke rumah mereka karena ujung-ujungnya mereka pun pasti ingin main ke rumahnya nggak usah deh kalau begitu berbeda dengan kedatangannya kini ke rumah Bara anak tidak datang untuk bermain dia datang sebagai tutor yang dibayar sekolah melalui beasiswa plus tips berupa uang jajan tambahan jadi anak harus fokus mengajari Bara tanpa berpikir bahwa kelak mereka harus saling mengunjungi mereka terus masuk ke ruang tengah dapur lalu menuju bagian belakang rumah anak merasa dia sudah sudah cukup jauh berjalan saking luasnya bangunannya kita belajar disini aja ya Bara menghentikan langkah disini anak bertanya di hadapannya ada sebuah saum disampingnya ada panggungan walau siang-siang panas angin disini selalu sejuk jelas Bara anak memang merasa sejuk halaman belakang rumah Bara tidak terlalu luas pohon dan bunga-bunga anak mengelilingi kolam ya boleh terserah deh dimana aja kata anak oke Bara melepas waktu lalu naik dia menaruh tasnya di lantai saum anak menurut tindakan Bara karena dia tidak yakin harus berlaku seperti apa di rumah ini tapi yang jelas dia akan menanyakan banyak hal pada Bara seputar latar sebelah keluarganya Tunggu mana menyadari sesuatu sepan banget ya rasanya maka dia simpan dahulu rasa ingin tahunya itu anak duduk di karpet dan bersandar pada bantal-bantal yang super cozy begitu anak menyebutnya dia mulai sok mempersiapkan buku-buku pelajaran masih pukul tiga waktu mereka masih panjang dibandingkan hari-hari sebelumnya Bara juga mengeluarkan buku-bukunya dari pas semua buku dan peralatan belajar diletakkan di atas meja kayu pendek di antara mereka karena kemudian teringat sesuatu setelah kita mulai aku mau ngobolin beberapa hal Bara menganggup Oh tapi sebentar gantian Bara teringat sesuatu dia memanggil seseorang busum seorang perempuan dengan pakaian adat jawa sederhana muncul dari dalam rumah kemudian mendekatinya karena tidak pernah melihat seseorang berjalan seanggun busum busum tolong bawain minuman dan camilan buat temanku ya pada Bara lalu dia menoleh ke anak eh iya kamu mau minum apa anak merasa tidak siap dengan pertanyaan itu dia masih terheran-heran dengan sosok ibu sum minum apa 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 aja deh dia serasa di restoran khas jawa Bara menganggup minuman dingin aja kalau gitu busum akhirnya terlalu senyum kepada anak berlalu dengan cara berjalannya yang begitu hangun karena semakin tidak yakin dirinya sedang ada di rumah rata dikara darmaji atau restoran khas jawa darmaji keluarga mu punya semacam restoran khas jawa ya seti kemudian enggak menyesali pertanyaan bodohnya Bara terkekeh menahan tawa maaf aku nggak bermaksud menanyakan pertanyaanmu Bara berkeham tapi bukan keluarga ku yang punya restoran jawa mereka hanya ingin punya rumah dengan monse jawa sampai asisten rumah ini juga eh enggak kalau itu kebetulan aja busum udah kerja dari lama dari dulu sama pakeku di Yogyakarta jawa Barat tampak malu-malu padahal anak pikir apa yang memalukan dari memiliki rumah sebesar ini jadi tadi apa yang mau diobrolin Bara mengembalikan perbicaraan mereka teringat soal itu karena lalu menarik selembar kertas penuh tulisan yang terselip di salah satu bukunya ini dia surat perjanjian perjanjian Bara mengerja bukannya kita udah bikin perjanjian semacam itu sama Pak Yusuf ini surat perjanjian antar kita aja ucap anak menjelaskan sini biar kubacakan beberapa hal yang harus kita penuhi saat menjalankan program peer tutorial ini kalau sepakat kamu bilang sepakat kalau enggak kamu bisa mengajukan ide baru tapi aku harus pakati dulu barah kebingungan anak tak heran lagi pula cowok itu memang selalu linggo apa nanti kita harus tanda tangan di atas materai tanya Bara enggak perlu tukang anak tapi kalau ada pelanggaran aku bakal cabut dan kamu enggak boleh ngadu sama Pak Yusuf anak yakin ancamannya terdengar serius meskipun dia tidak akan seserius itu karena ada kemungkinan dia akan kehilangan ulang jajan tambah setelah beberapa saat akhirnya barah mengganggu oke oke anak menyahut pertama dia membacakan pasal-pasal dalam perjanjian itu kita di sebentar sebentar Barah kembali memotong sebetulnya buat apa kita bikin surat perjanjian lagi kerut di wajah anak mulai terlihat karena aku enggak mau dirugikan jawabannya jawaban itu tampaknya tidak cukup bagi barah tapi lagi-lagi cowok ini hanya bisa mendorong oke silahkan lanjutkan jadi pertama kita tidak akan mengadakan pertemuan tutorial di sekolah sambil membaca anak mengangkat satu tangannya agar tidak ada interupsi lagi alasannya aku tidak suka ada gangguan seperti yang kemarin sepakat gangguan oke aku ngerti barah mengangguk-angguk dia ingat Natalia yang menyala kegiatan mereka kedua selama di sekolah aku harus bersikap seperti biasa kamu juga anak melihat ekspresi bingung di wajah barah ingat biasanya kata kita memberi penekanan pada kata biasanya biasanya yang ku maksud disini adalah biasanya seperti kita ikut program peer tutorial hari ini maksudnya aku enggak boleh bicara denganmu maunya anaknya sih begitu hanya saja dia tentu tidak metega mengatakannya bukan gitu kita bisa ngobrol tapi kayak biasa aja enggak usah so dekat cuman karena kita punya kepertemuan lain di luar jam sekolah sepakat anak berharap barah benar-benar mengerti saat cowok itu mau walau roadnya masih bukan nyatanya ketiga tidak ada pertanyaan sekutar tutorial pada jam sekolah kalau ada yang enggak kamu ngerti catat tanyakan pada saat tutorial sepakat barah mengalukan ini oke keempat jangan cerita pada siapapun di sekolah teman-temanmu khususnya tentang program peer tutorial ini karena membayangkan seculun apa teman-teman barah memang ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak terdeteksi dan tidak teringat oleh siapapun di sekolah kelompok siswa curus aku enggak akan cerita pada siapapun kecap barah tanpa rangku tapi gimana kalau ada yang tanya? ya enggak perlu dijawab tuh pesanmu kalau kamu enggak bisa bohong enggak perlu jawab apapun pokoknya jangan sepakat ya barah tidak meyakinkan aku akan coba melihat tindak tanduk barah yang pasrahan karena jadi khawatir jangan-jangan cowok culun berkacamata satu ini bukan hanya kekurangan teman tapi korban bully juga terakhir ucap anak terakhir? tanya barah wajahnya tampak lega barangkali dia pikir akan ada 10 pasal atau lebih iya jawab anak denger dulu seperti yang aku minta kemarin kamu enggak perlu mengantarku pulang oke yang satu itu aku juga selamat barah tidak punya pilihan lain tapi kalau sopirku yang mengantarmu gimana? sopir? anak mengulang kata itu oh tentu saja orang seperti barah pasti punya sopir pribadi kenapa dia harus heran? hmm ya gumam ana sambil memikirkan plus minusnya ya boleh deh lagi pula ana bisa menyermat uang omkos barah tersenyum terlihat kegelegaan di wajahnya ana justru merasa aneh ada lagi hanya barah gak ada ana mengambil gugupan dan membubuhkan tanda tangannya lalu dia menyedorkan lembaran kertas itu pada barah tanda tangan di bagian bawah disana tertulis pihak pertama Anika Sarasofi pihak kedua berata ikara dan gugi barah pun memandang bagian diatas namanya ini akan ku simpan sanksi atas ada pelanggaran ini adalah pembatalan program peer tutor tanpa boleh ada yang mengabung oke ana cukup puas perjanjian ini mungkin tidak penting bagi barah tapi sangat penting bagi ana beberapa banyak waktunya yang terbuang gara-gara barah dan program konyol ini oke itu dia udah selesai kalau sudah baca jangan lupa untuk komen oke nah sekarang kita ngobrolin soal pembuatan novel ana and barah ini mulai dari penulisan sampai akhirnya terbit novel ana and barah ini sebenarnya bagian dari proyek fiksi remaja dari falcon publisher temanya adalah baper remaja jadi bagaimana sih kebaperan para remaja itu nah disini kita mengulas kebaperan ana dan barah yang akhirnya tergabung dalam program peer tutor oke awal penulisannya ana and barah ini sebetulnya premisnya berasal dari editor di falcon waktu itu editornya memberikan premis lalu kami para penulis boleh memilih premis mana yang paling kami minati lalu saya memilih premis soal cewek dan cowok yang sifatnya beda jauh nih tapi mereka akhirnya harus bersatu dalam program peer tutor penulisannya sih cukup lancar sampai akhirnya bisa terbit walau lumayan editannya banyak revisi juga karena saat menulis ini saya sudah lama lulus dari SMA jadi kadang masih meraba-raba lagi nah overall sih menulis naskah ini tuh seru soalnya bisa balik lagi jadi kayak anak remaja balik lagi ke zaman SMA ya walaupun editingnya memang agak banyak karena harus menggali-gali lagi ingatan bagaimana waktu kita di SMA seperti apa teman-teman kita pelajaran-pelajarannya terus kan karena ada perbedaan generasi ya jadi tanya-tanya juga ke teman-teman yang masih SMA itu sih paling hal-hal yang menantang dari pembuatan naskah novel Anna & Bara ini jadi kalau teman-teman nih ingin nulis cerita tentang anak SMA itu kan sebenarnya susah-susah gampang ya karena kita sendiri mengalami tapi kadang-kadang kita juga lupa apalagi kalau sudah berlangsung bertahun-tahun setelahnya jadi mungkin bisa reset lagi bisa ngobrol-ngobrol lagi dan sekalian sih penulis naskah ini tuh sekalian mengenang waktu SMA itu ada pelajaran apa aja teman-temannya gimana ekskulnya apa aja juga bisa ngedeskripsi ini gambaran sekolahnya itu seperti apa bisa melalui ingatan keempat gitu nah untuk sahabat-sahabat kwiku yang ingin jadi penulis bisa mencoba kompetisi menulis yang ada di yang diadakan di kwiku hadiahnya lumayan beres besar loh yaitu 500 juta wow selain tulisan kamu juga bakal dinilai oleh para juri kece yang hadiahnya beli banget kan jadi tunggu apa lagi langsung submit karyanya di halaman event.wiku.com sebelum 23 Juli 2020 wacara saya bye